Intro Selamat pagi, shalom Selamat berjumpa kembali dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 18 Februari 2023 Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Ajar kami agar dapat mengerti dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 Imam Besar Perjanjian Baru Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai Imam Besar yang demikian Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga Dan yang melayani ibadah di tempat kudus Yaitu di dalam kemas sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi Imam Karena disini telah ada orang-orang mempersembahkan persembahan menurut Tuhan Taurat Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan keman Ingatlah demikian firmannya Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung Yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka Demikian firman Tuhan Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya Atau sesama saudaranya dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya Amin firman Tuhan Judul Renungan kita hari ini Allah menuliskan di hati Nasura Pong Matwa Lanpena Berbicara tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita Ukiran itu berkaitan dengan keindahan Dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang memukirnya Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pemukirnya Lalu bagaimana kalau Tuhan yang memukir hati umatnya Melalui Imam Besar Yesus Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia Daripada pelayanan di kema suci yang didirikan manusia Pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah Hasil dari pelayanan Kristus sebagai Imam Besar Adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai Walaupun isi kedua perjanjian sama Yaitu hubungan Allah dengan umatnya Namun kualitas relasi yang dihasilkan sangat berbeda Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loloh batu Sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di dalam hati umat Allah Itu sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk menaati firman Tuhan Dan menjalani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus Kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Dialah Imam Besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah Melalui kurbannya di kayu salib Hidup kita telah diperbaruinya Dan telah berdiri di atas dasar anugerahnya Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini Kepada setiap orang yang masih dibelembu dosa Dan masih terikat dengan ritual masa lalu Yang tidak dapat memberi kepastian hidup Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita Maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini Kami sudah mendengarkan firmanmu Mampukan kami untuk melakukannya Kami berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Dalam melakukan aktivitas kami Karuniakan kami hikmat dan kesehatan yang baik dalam beraktivitas Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh Baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit Tolong karuniakan mereka kesembuhan Berkati juga orang tua kami yang dalam bekerja Berkati juga kami anak-anakmu dalam pendidikan Kiranya Tuhan mengaruniakan masa depan yang baik Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Ini doa kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!